Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audiotune dengan novel yang berjudul Nikolas. Karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, Bab 36. Niko mundur saat Papa Alex dan Papa Andreas sedang bergediskusi untuk memindahkan Kenso ke Singapura. Dia bergeser menjauh. Mama Rissa sedang mengantar JJ untuk menggantikan bajunya. Niko baru ingat dengan Cecil, dia melirik Cecil yang ternyata sedang berbicara dengan Nathan. Setelah itu pandangan matanya beralih pada Veli. Dia masih menangis dalam pelukan Mama Grace, keduanya sama-sama terisak. Niko menarik nafas dalam kemudian beranjak dari sana. Cecil yang melihat kepergian Niko memilih untuk diam, entah akan pergi kemana laki-laki itu setelah menatap Veli dengan tatapan senduh. Cecil paham jika keduanya masih saling mencintai namun juga sama-sama terluka. Kesalahan Nathan memang sudah membuat Niko dan Veli berpisah dengan rasa cinta yang masih melekat pada hati masing-masing. Tapi ada Nathan yang tunus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencoba untuk memperlakukan Veli sebagaimana mestinya seorang suami memperlakukan istrinya. Cecil menarik nafas dalam. Hubungan mereka sangat rumit. Pada akhirnya bukan hanya Niko ataupun Veli saja yang akan terluka. Nathan pun akan merasakan hal yang sama karena tidak pernah dianggap oleh Veli dan ada laki-laki yang sangat dia cintai. Suatu saat Nathan pasti akan mengetahui semua ini. Dan perlahan akan mulai sadar betapa tidak berartinya usaha yang sudah dia lakukan demi mendapatkan maaf dari Veli. Karena yang Cecil lihat hanya ada kebencian di mata Veli untuk Nathan. Minum dulu om, pah, Niko memberikan air mineral pada Papa Alex dan Papa Andreas. Melihat keadaan semua orang yang begitu kacau, Niko memutuskan untuk membelikan minum agar mereka bisa lebih tenang. Makasih Niko, Papa Andreas menepuk pundak Niko setelah menerima air mineral itu. Sama-sama om, kalian harus tetap tenang. Genso bukan laki-laki yang lemah. Niko berusaha untuk menenangkan Papa Alex dan Papa Andreas. Yang terlihat sangat panik. Sebagai seorang ayah, Papa Andreas pasti sangat mencemaskan keadaan Genso. Begitu juga dengan Papa Alex, karena kondisi Genso akan menentukan bagaimana nasib Jeje dan kondisi sikisnya jika terjadi sesuatu dengan menantunya itu. Keduanya mengangguk, kemudian langsung meneguk minumannya. Niko beralih menghampiri Mama Grace dan Veli. Minum dulu tante, ujernya. Ujernya sambil menyodorkan dua botol air mineral, Veli mengangkat wajahnya saat mendengar suara Niko. Matanya sangat sembab dan senduh, namun ada sedikit cahaya saat melihat Niko mau menghampirinya dengan memberikan minum untuknya. Makasih, Nak Niko. Suara Mama Grace masih terdekat. Perasaannya pasti sangat hancur karena anak laki-lakinya sedang berjuang antara hidup dan mati. Niko mengangguk Iba. Tidak tega melihat ibu dari mantan kekasihnya terlihat begitu terpukul. Niko. Veli mencekal tangan Niko. Niko menarik nafas dalam dan perlahan melepaskan tangan Veli. Makasih, Veli menunduk pilu. Semua ini memang berat untuknya, pun begitu dengan apa yang dirasakan oleh Niko saat ini. Niko berlalu. Kini dia menghampiri Sisil dan Nathan yang sejak tadi memperhatikannya. Niko tidak peduli dengan tatapan mata Nathan yang terlihat penuh selidik karena tadi melihat Veli mencegahnya pergi. Minum dulu, Niko memberikan air minum pada Sisil, lalu bergegas pergi setelah Sisil menerimanya. Dia benar-benar mengebeka Nathan, seolah tidak ada Nathan di sana. Buat opa saja, aku sudah minum saat di jalan tadi Sisil memberikan air minum itu pada Nathan. Aku tinggal sebentar ya. Dia pergi begitu saja tanpa memberi Nathan kesempatan untuk berbicara. Kak, Niko menoleh saat Sisil memanggilnya. Dia sedang bersender pada dinding. Tatapan matanya berubah tajam saat melihat tidak ada air minum di tangan Sisil. Niko langsung menatap ke arah Nathan, laki-laki itu memegang botol air mineral di tangannya. Niko menatap Sisil dengan penuh tanya, seakan tidak terima minuman yang dia berikan pada Sisil, diberikan lagi untuk orang yang dia benci. Sisil tersenyum saat menyadari hal itu, dia tahu kalau Niko tidak suka minumannya diberikan pada Nathan. Aku nggak haus, Kak, tadi baru aja minum di kafe. Sisil memberikan alasan sebelum Niko bertanya padanya. Niko hanya memutar malas bola matanya. Bagaimana kondisi suami Jeje, Sisil terlihat ikut perihatin dengan musibah yang menimpa adik Niko. Dia bahkan hampir menangis saat melihat Jeje dan Mama Risa berjalan melewatinya dengan keadaan berurai air mata. Sorot mata Jeje terlihat kosong. Niko menarik nafas dalam, semua ini juga berat untuknya karena memikirkan kondisi Jeje yang begitu hancur. Masih kritis, sahut Niko lemah. Aku harap semuanya baik-baik saja. Mata Sisil kembali berkaca-kaca. Dia tidak bisa membayangkan jika saat ini berada di posisi Jeje. Suaminya kritis, entah akan hidup atau mati. Dan saat ini sedang hamil muda. Sisil bisa merasakan bagaimana hancurnya perasaan Jeje karena orang yang dia cintai sedang tidak berdaya. Meski Sisil baru pertama kali bertemu dengan Jeje di acara pernikahan Nathan dan Feli, Sisil tahu betul kalau Jeje sangat mencintai suaminya. Karena sepanjang acara, Jeje tak pernah beranjak dari samping Kenso. Dan itu yang akhirnya membuat Sisil terus memperhatikan pasangan yang ditebak berbeda usia cukup jauh. Dengan wajah Jeje yang masih seperti anak kecil, sedangkan Kenso yang terlihat dewasa dan matang dengan postur tubuh yang mendukung. J, Niko langsung menghampiri Jeje yang baru kembali setelah mengganti baju. Dia masih menangis sambil dirangkul oleh Mama Risa. Kak Niko, suara Jeje bergetar hebat. Dia langsung menghambur ke paluka Niko dan menangis histeris. Habi, serunya, apa dia akan baik-baik saja? Tangis dan suara Jeje begitu memilukan dan menyayat hati. Niko menarik nafas dalam, sesak di dadanya semakin terasa menghimput. Dia berusaha untuk tidak menangis. Kondisi Jeje begitu menyayat hatinya. Dia tidak tega melihat adiknya terus menangis dengan kondisi yang semakin terpuruk. Bukankah kamu tahu Kenso seperti apa? Dia tidak akan kalah dengan keadaan. Jangan khawatir, dia pasti bisa bertahan dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa Niko lakukan selain memberikan ucapan yang bisa membuat Jeje optimis dan jauh lebih tenang. Cukup lama, Jeje memeluk Niko. Membasahi jaket Niko dengan air matanya, Niko menyuruhnya untuk duduk. Kemudian memberikan minum pada Jeje dan Mama Risa. Jeje menenyenderkan kepalanya di bahu Mama Risa. Tatapan matanya terlihat kosong. Kamu kenapa menangis? Cecil langsung menghapus air matanya begitu ditegur oleh Niko, tapi sayangnya air matanya kembali menetes. Dia benar-benar tidak tega melihat Jeje yang sejak tadi menangis dan terus mengucapkan sesuatu yang membuat hatinya tersentuh. Dasar cengeng, ledek Niko ketus. Cecil mencepi kesal. Dia mengalihkan pandangan ke arah lain dan saat itu dia tidak sengaja melihat Feli yang sedang menatap ke arahnya dan Niko. Cecil langsung bergeser menjauh dari Niko. Dia enggan membuat suasana semakin dramatis dengan adanya orang yang akan cemburu melihat kedekatannya dengan Niko. Meski orang itu sedang bersedih. Minum dulu nanti lanjutin lagi nangisnya. Niko menyodorkan botol air mineral miliknya yang sudah diteguk setengah. Cecil melirik malas. Dia menggelengkan kepalanya kemudian kembali bergeser menjauh karena tadi Niko mendekat ke arahnya. Sedangkan tatapan mata Feli seakan tamu berpindah, dia terus menatap ke arahnya. Cecil menghela nafas. Dia jadi menyesal sudah ikut ke rumah sakit. Membuat suasana jadi sulit. Terlebih Nathan. Cecil bisa melihat tatapan sendu Nathan saat Feli menarik tangan Niko. Nathan seolah memiliki kecurigaan namun Cecil tidak berani mengatakan apapun karena tidak mau Nathan tahu dari mulutnya. Ada Feli yang lebih berhak untuk menjelaskan tentang semua itu pada Nathan. Kamu ngapain geser terus? Niko mulai protes karena setiap bergeser satu langkah, Cecil akan menjauh tiga langkah. Ada apa-apa peringatan untuk jaga jarak? Seru Cecil dengan menekan. Niko seolah tahu maksud Cecil, dia langsung menoleh pada Feli dan benar saja. Feli sedang menatapnya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!